Hai kelimatnya pasti ada asma Allah dia pasti akan memulai sesuatu dengan Bismillah mengakhir dengan Alhamdulillah setiap aktivitasi orang baik itu harus sekalian dia kalau berjaki dia pasti akan ucapkan Insyaallah kalau hilang barang hilang seseorang dia pasti akan katakan innalillahi wabarakatuh kalau orang baik memuji anaknya memuji suaminya memuji istri dia pasti akan ucapkan Masya Allah dia melihat perkara menakjubkan dia akan terkatakan subhanallah jadi mudah mengenali orang itu baik baik atau tidak suruh dia bicara orang baik tidak akan katakan kita berjumpa namun dia akan katakan Allah jumpa dan kita siapa menjumpahkan kita mana seorang yang siapa menjumpahkan kita Allah hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang berpisah dan memisahkan orang berjumpa la ilaha 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 hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang berdekatan dan mendekatkan orang berjauhan la ilaha ilaha hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup la ilaha ilaha Allah seluruh dunia membunuh kita takkan rambut terbaik Allah Oh ya jadi jangan takut mati takut mati mati-matinya takut mati-matinya saya pertama yang kedua ciri-ciri orang baik dalam Allah kehidupannya dihiasi oleh susah Rasulullah ujung rambut sampai ujung kaki bangun tidur sampai tidur lagi dia berusaha menghidupkan sumnah semampunya bukan semaunya orang baik itu kasih minum dia minum tangan kanan atau tangan kiri tangan kanan kalau minum tangan kiri dia tak baik dalam Allah dan main-main minum tangan kiri itu tidak minumnya syaitan siap ya santri jangan bikin malu pesantren nanti kalian udah bertahun-tahun belajar jatuh pulang kampung minum tangan kiri yang ditanya siapa gini Hai hati-hati Hai monau saya banyak ketemu kadang-kadang bersantri-santri dia tak memperhatikan adab ini ngomong-ngomong disini ditekankan betul tentang adab-adab sudah dari bangun tidur sampai tidur lagi di majlisnya habib Umar bin Hafiz radiyallahu wa'alaam habib Umar sampai menjelaskan tentang tata cara menggulung baju dan memakai baju tangan apa duluan melepas kalau berhutu tangan mana duluan digulung menggulung itu melepas sama masa melepas berhutu tangan apa duluan ini kalau menurunkan kanan kata bintang ini tidak ada di kita tapi para muhebbin pada pencinta sunnah pencinta Rasulullah s.w.t dia memperhatikan hal sesederhana ini ya jadi jangan remehkan sunnah yang ketiga ciri-ciri orang baik dalam padang Allah salat dia tertib berjamaah di tempat azami kumandangkan 5 waktu di masjid eh laki-laki ini laki-laki ya di sini juga ada kursi kursi buah santri putri ya kalian juga bisa salat berjamaah tiap hari tapi laki-laki tidak ada toleransi buat kita kecuali lagi sakit uzur ya jadi santri jangan sampai ada yang salah sedirian solatnya di mana berjamaah di awal waktu kemudian orang baik terhadap Allah dia selalu merasa bodoh dia haus akan ilmu dia cinta kepada ulama kemudian orang lain terhadap Allah ciri-ciri berikutnya lidah-lidahnya basah dengan hati-ciri berikutnya dan dia tawaduk dia tak sombong dan dia ikhlas dan yang paling penting apa harus kalian orang baik terhadap Allah itu dia banyak ingat mati eh di dunia tak ada yang pasti selain mati tak ada yang pasti selain mati capres belum tentu jadi presiden cakup belum tentu jadi gubernur cakup belum tentu jadi bupati tapi kalau calon mati pasti mati orang kaya orang miskin raja-raja kayak biasa ada yang hafal lagunya pada gitarnya satu lagu terakhir ya selalu kita pulang ya bahagia 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 nah kalau it semua pergi menghadapi lahir dunia yang dicari tak ada yang berarti perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah bergerak iman iman itu lebih penting daripada duit rumah dan kedaraan satu orang mati gak punya duit alamat marah mati gak punya rumah pun gak masalah tapi kalau mati gak punya iman itu masalah ada iman dalam barang Allah subhanahu wa ta'ala itu Allah ta'ala harga dengan syukur yang luas dan sepuluh kali ini pada dunia makanya kita semua wajib berusaha bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi jangan mengembangkan kembangkan kayafah tujah diri barang ayah sallallahu afiru min kawli la ilaha illallah dan semuanya hai manusia jangan engkau ketipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita dunia sementara akhirat selama-lamanya kita bagi tugas minum dulu ya pokoknya semua teriak mati yang gak ikut teriak mati mati dulu saya bilang orang kaya semua jamaah bilang mati oke orang kaya mati orang miskin mati raja-raja mati kaya biasa mati yang di belakang mati dari tadi saya perhatikan di belakang ngobrol-ngobrol aja dia yang di samping mati yang di tengah mati yang cerama mati saya nyanyi itu yang cerama bagi aja sama Pak Hendrik semua pergi menghadapi lahir dunia yang dicari tak ada yang berarti dunia yang dicari tak akan dibawa mati ya Allah minta maaf minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangan ya ingat ada-ada sekalian dunia tak lama dunia sekejap mata saja kita gak pernah tahu mungkin saja hari ini hari terakhir kita yang namanya kematian tak mencari orang tua tak mencari orang sakit dia mencari siapa yang telah habis terseki dia makan lahir memalih ibu daripada anak tapi urusan kematian kadang-kadang lebih berdua cucu daripada anak waspadalah waspadalah malekat mau 70 kali setiap hari menantap wajah kita berapa kali sepati times ini mohon maaf ya saya perhatikan wajah ibu-ibu di depan bapak-bapak yang di samping nampaknya gak lama lagi udah sampai lagi 100 tahun mati saya doakan Pak Najib panjang umur insya Allah ya Pak Edi juga insya Allah ya Pak Najib 100 tahun cukup lah ya cukup jangan terlalu panjang juga nanti teman-teman udah mati semua tinggal sini udah hidup gak punya kawan umur udah 300 mau ajak orang berkawan di Facebook siapa yang mau dia lihat 300 tahun ngapain kakek-kakek jadi jangan terlalu lama di dunia ini kenapa dunia ini memang tempat bersusah payah ada sebagian orang bersusah payah menuju surga ada sebagian orang bersusah payah menuju neraka jangan dipikir para pelanggu mahasiswa tidak bersusah payah mereka menangis juga mereka berkeringat juga mereka korbankan air mata mereka darah mereka bahkan mereka mati terbunuh juga untuk mendapatkan azab Allah Firaun ditinggalamkan di laut merah pengorbanan Firaun membawa dia ke dalam azab Allah khaurun dibenarkan di dalam tanah dia berkorban juga ketakutan juga Abu Jahal juga begitu sekarang tinggal milih mau susah payah menuju surga apa susah payah menuju neraka dan Allah sayang kepada ini umat sehingga Allah katakan sebagai khairah umat umat yang terbaik kenapa Allah sayang kepada umat putihnya apa Allah tak berikan umur panjang kepada umat ini karena Allah tak ingin melihat kita terlalu lama bersusah payah di dunia ini semoga kita di hidup penegaraan mulia dimatikan sebagai syuhada amin mati dengan kalimat la ilaha itu dari saya minta maaf sekurus-sekurusnya ikan pasti ada dagingnya segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya ambil dagingnya buang tulangnya ambil yang baik buang yang buruk ambil yang jernih buang yang keruk wabillai taufiq wabillai assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh mana kanvas mau ditulis kita di Palembang masih lama maghrib bang mana ini ada kanvasnya saya ditulis nulis ya nulis apa mau nulis apa Pak Ustadz dapat Allah Allah Muhammad saya tulis al-Rahman aja ya terangin ya mik 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 Ya, Alhamdulillah ini kadang-kadang dari saya buat pesatren Raudatul Quran, Pak Yaraman Masya Allah, semoga setelah ini karya ini bisa bermakna Kisah ini kadang-kadang bermakna Pak Edri setelah berkisah mati Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih